Al-Usan, Al-Usan M.T.N.S. Media Dalam imaman 9 dan 10 Di sana diceritakan bagaimana Nadab dan Abihu Mereka itu mendatangkan Bukan api dari Tuhan Pada saat itu Para imam menyiapkan Persembahan kepada Tuhan Tetapi Nadab dan Abihu Mereka mendatangkan Api yang lain dalam pelayanannya mereka Setiap imam Selalu menyiapkan api Untuk Tuhan Mereka itu menyiapkan disitu Kaki dia Atau orang jahudi menyebutnya adalah Menora Itu ada sumbu-sumbu Yang harus setiap hari mereka bersihkan Sehingga apinya Selalu menyala Pada saat mereka Membersihkan sumbu itu disebut adalah Satu trim Pada saat itu mereka bersihkan Dan mereka menyalakan api Sehingga api selalu menyala Api itu ada tiga Apa yang saya pelajari Di dalam kisah Ayat yang tadi Yang pertama adalah Api murni dari Tuhan Yang kedua adalah Hamba Tuhan yang tidak punya api lagi Dan yang ketiga adalah Api asing Api murni dari Tuhan adalah Pada saat Musa Mempersiapkan persembahan Tuhan Datang seperti api Menyambar persembahannya Musa Api yang asing adalah Pada saat Nadab dan Abihu Mereka Mencari api sendiri Bukan api dari Tuhan Mereka Menciptakan api sendiri Ini yang disebut dengan api asing Sebagai hamba Tuhan Saya mengembangkan kepada saudara Saudara sebagai hamba Tuhan Ataupun sebagai pelayan Tuhan Banyak mungkin diantara saudara Saya sudah melayani Tuhan 5 tahun, 10, 20, bahkan 50 tahun Saudara Merasa lebih hebat Lebih pinter Dan lebih jago Daripada hamba-hamba Tuhan yang lain Di dalam gereja Tidak boleh ada api asing Api asing ini Kalau masuk dalam gereja Gereja itu Tidak akan bisa berkembang Gereja itu Akan pecah Dan gereja itu Akan kubu-kubuan Saudara yang kekasih Jangan bawa Api asing di dalam pelayananmu Bawa api yang murni dari Tuhan Maka Tuhan akan Memberkati saudara Tuhan akan Membuat hidup saudara Semakin dekat dengan Tuhan Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih